Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 108 Di episode sebelumnya, Gabriel yang melihat mobil milik Tuan Smith, yang terparkir di depan garasi rumah Aditya, ia pun berkata, Waduh, itu bukannya mobilnya Pak Smith ya, ucap Gabriel, sambil menunjuk ke arah mobil tersebut. Mendengar ucapan itu, Katrina pun berkata, Ia benar, sahut Katrina, lalu kembali berkata, Waduh bisa gawat kalau ada Pak Smith. Kalian tahu sendirikan, Pas Smith tuh kayak gimana? Salah sedikit saja, kita bisa diomelin habis-habisan, ucap Katrina. Di sela itu terlihat, Aditya keluar dari rumah tersebut, seraya menghampiri mereka. Hey guys, kirain kalian enggak jadi datang, ucap Aditya. Ah enggak mungkinlah Pak, kami bertiga berani nolak perintah Bapak, ucap Antoni. Setelah itu, Aditya pun, langsung mengajak masuk ketiga karyawannya itu. Sesampainya di ruang tamu, yang ternyata Tuan Smith pun, sudah menunggu di ruangan tersebut. Setelah itu terlihat, Tuan Smith memberikan sebuah hard disk, yang berisikan semua data karyawan, beserta data keuangan perusahaan. Makasih ya Paman, ucap Aditya, setelah mengambil hard disk yang diberikan oleh Tuan Smith. Ya sama-sama Tuan, sahut Tuan Smith, lalu kembali berkata, Maaf Tuan, hari ini saya tidak bisa menemani Anda, untuk memeriksa data-data itu, sebab saya ada janji dengan Tuan Charles. Jika masih ada yang Anda perlukan, hubungi saja saya, ucap Tuan Smith. Oh iya Paman tidak apa-apa. Lagian kan, udah ada mereka bertiga yang batuin saya, sahut Aditya. Setelah meminta izin pada Aditya, Tuan Smith pun, langsung bergegas, meninggalkan ruangan tersebut. Melihat kepergian Tuan Smith, Gabriel pun berkata, Hah, syukurlah, Pak Smithnya udah pergi, ucap Gabriel, sambil mengusap dadanya. Melihat tingkah Gabriel, Aditya pun berkata, Loh, kamu kenapa? Oh enggak kok pak, enggak kenapa-kenapa, sahut Gabriel, lalu kembali berkata, Oh ya pak, kita mau disuruh kerja apaan ya? Oh ini, saya minta tolong sama kalian, buat memeriksa data karyawan, dan data keuangan perusahaan. Nih, semua ada dalam hardis ini, ucap Aditya. Oh gitu ya pak, sahut Gabriel. Setelah itu terlihat, Katrina dan Antoni, ditugaskan oleh Aditya, untuk memeriksa data karyawan. Sedangkan Aditya dan Gabriel, mereka berdua, memeriksa data keuangan perusahaan. Dan tak terasa, jarum jam terus berputar. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan tepat pukul 8 malam. Sedang serius memeriksa data-data tersebut. Tiba-tiba terdengar, handphone milik Aditya berdering, tanda ada panggilan video. Pak handphone Anda, kayaknya ada yang nelpon, ucap Gabriel. Mendengar ucapan itu, Aditya pun bergegas mengambil handphone miliknya. Setelah melihat nama si penelpon, yang ternyata adalah Jasmine, Aditya pun langsung menerima panggilan video tersebut. Halo yang, selamat malam, ucap Aditya membuka percakapan. Setelah itu terdengar, Jasmine berkata, Halo juga say, di sini masih siang loh, sahut Jasmine, lalu kembali berkata, kamu lagi ngapain? Terus udah makan belum? Udah kok, aku udah makan. Dan sekarang, aku dan tiga karyawan, lagi memeriksa data perusahaan, ucap Aditya, sambil mengarahkan kamera handphonenya, pada Gabriel, Anthony dan Katrina. Melihat kedua karyawan wanita itu, Jasmine pun berkata, Ciecie, keritanya pasang-pasangan nih. Ih apaan si yang, mereka itu karyawan perusahaan, sahut Aditya. Iya-iya, aku bercanda kok say, sahut Jasmine, lalu kembali berkata, Yaudah, kalau lagi sibuk, kamu lanjutin aja dulu kerjaanmu. Besok baru aku telpon lagi ya. Ingat jangan lupa istirahat, ucap Jasmine. Siap bu bos, sahut Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Sementara Gabriel, Anthony dan Katrina, yang tidak mengerti dengan bahasa yang dipakai Aditya, saat berbicara dengan Jasmine, mereka pun penasaran, siapa yang barusan menghubungi bos mereka. Lalu, baru saja Aditya kembali duduk, untuk memeriksa kembali data-data itu. Tiba-tiba terdengar, Gabriel berkata, Tadi itu siapa pak? Dan bapak ngomongnya pakai bahasa apa? Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, Oh tadi itu bahasa Indonesia. Dan yang barusan nelpon itu pacarku. Apa? Pacar, ucap Gabriel dan Katrina secara bersamaan. Iya pacar, kok kalian berdua kaget gitu, ucap Aditya. Oh enggak kok pak, saya enggak kaget, sahut Katrina, lalu kembali berkata. Oh jadi pasio udah punya pacar. Iya sudah, sahut Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Gabriel berkata, Berarti, bapak asli Indo ya? Iya benar, saya asli Indo, sahut Aditya, lalu kembali berkata, Udah, kita lanjutin lagi kerjaan kita, biar cepat selesai. Iya pak iya, sahut Katrina, lalu kembali berkata, Oh ya pak, setelah saya amati, banyak dana yang mengendap, di beberapa cabang perusahaan, dan juga di perusahaan pusat. Dan tiap bulannya, endapan dana itu terus bertambah. Tapi untuk lebih akurat, saya perlu lembaran-lembaran asli dari semua data ini, ucap Gabriel. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, Baiklah, besok saya akan meminta Paman Smith, untuk menyiapkan berkas yang kamu minta, ucap Aditya, lalu kembali berkata, Oh ya, itu semua terjadi di perusahaan mana saja. Mendengar ucapan itu, Gabriel pun, langsung menyebutkan, nama dari delapan cabang perusahaan, yang terjadi pengendapan dana. Setelah mendengar ucapan Gabriel, Aditya pun berkata pada Antoni, Oh ya Ton, tolong kamu cek, nama-nama manajer keuangan, di delapan perusahaan tadi, sekalian langsung di backup ya. Oh iya siap, sahut Antoni. Oke guys, kita singkat lagi ceritanya. Tak terasa, seminggu sudah Aditya dan ketiga karyawannya, memeriksa data-data perusahaan. Setelah memeriksa semua data tersebut, Aditya pun, langsung bergegas menemui Mr. Charles, yang tidak lain adalah, sang owner perusahaan. Setelah bertemu Mr. Charles, Aditya pun berkata, Sebenarnya, maksud saya menemui Paman. Karena saya ingin mengatur ulang, struktur organisasi di perusahaan pusat, dan beberapa cabang lainnya. Tapi itu pun, jika Paman setuju dengan keputusan saya, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun tersenyum, lalu berkata, Sekarang, kamulah yang memegang kendali, berkembang dan tidaknya Orion, tergantung caramu mengelolanya. Jadi apapun yang ingin kamu lakukan, lakukanlah, tanpa harus meminta persetujuanku, sahut Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Aditya pun kembali berkata, Tapi Paman, itu meliputi beberapa pimpinan, dan manajer perusahaan, yang akan saya turunkan jabatannya, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, lagi-lagi Mr. Charles tersenyum, lalu berkata, Kamu CEO-nya, lakukanlah, apa yang menurut kamu baik untuk perusahaan, sahut Mr. Charles. Setelah mendapat persetujuan dari Mr. Charles, Aditya beserta para pengawalnya pun, langsung kembali ke perusahaan. Terlihat saat itu, saat iring-iringan mobil Aditya, baru saja akan keluar dari gerbang rumah milik Mr. Charles. Mereka berpapasan dengan sebuah mobil, yang baru saja memasuki gerbang tersebut. Setelah sampai di halaman parkir rumah tersebut, terlihat, sepasang suami istri, keluar dari mobil tersebut. Melihat kedatangan kedua orang itu, salah satu pengawal Mr. Charles pun, langsung menemui Mr. Charles, untuk memberitahukan kedatangan pasangan suami istri itu. Sementara Mr. Charles, mendengar laporan tersebut, ia pun berkata, suruh mereka masuk, ucap Mr. Charles, lalu bergumam, mau apalagi mereka datang ke sini. Gumam Mr. Charles. Tak berapa lama kemudian terlihat, sepasang suami istri itu pun, telah masuk ke dalam rumah tersebut. Silakan duduk, ucap Mr. Charles, lalu kembali berkata, Morgan, Sarah, ada perlu apa, kalian tiba-tiba menemuiku, ucap Tuan Charles. Sekedar diketahui, Morgan adalah adik dari Mr. Charles, dan Sarah adalah adik iparnya. Mendengar ucapan Mr. Charles, Morgan pun berkata, apa tadi itu, CEO yang kamu pilih? Kalau tidak mendengar kabar dari relasi bisnis perusahaan, saya tidak akan tahu, kalau ternyata kakak sudah mundur dari jabatan kakak di Orion. Dan hal ini, sudah saya beritahukan ke beberapa media. Dan ternyata, mereka pun kaget, saat mendengar itu. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun berkata, oh ternyata kabar ini, sudah diketahui media ya, ucap Mr. Charles, lalu kembali berkata, Oh berarti, maksud kalian datang menemuiku, untuk membahas tentang CEO itu ya? Ya benar, sahut Morgan, lalu kembali berkata, Kenapa kakak tidak pernah bilang, kalau akan mundur dari jabatan kakak? Kan saya bisa menggantikanmu, untuk mengelola perusahaan. Iya kakak ipar, lanjut Sarah, lalu kembali melanjutkan perkataannya, Biar gimana, suamiku ini saudara kandungmu, akan lebih baik jika, dia yang mengelola perusahaanmu, ketimbang orang lain. Iya kak, betul apa yang dikatakan Sarah, ucap Morgan. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun tersenyum, lalu berkata, Selalunya seperti ini, kalian selalu datang pada saat ada maunya saja. Apa kalian lupa? Tahun pertama saat saya baru mulai membangun Orion, perusahaan itu hampir mengalami kebangkrutan. Saat itu, saya meminta pinjaman dana pada kalian. Namun saat itu, bukannya dana yang saya dapatkan, malah hinaan kalian berdua. Saya masih ingat betul, saat akan keluar dari rumah kalian. Kalian berdua menertawakan saya, dan menyebutku dengan sebutan orang yang gagal. Apa itu yang kalian sebut saudara? Ucap Mr. Charles, lalu kembali melanjutkan perkataannya. Untung saja saat itu, Nicholas yang menyuntikan dana ke perusahaanku. Kalau saja saat itu, perusahaanku itu bangkrut. Mungkin sekarang ini, kalian berdua tidak akan mengakuiku sebagai kakak, ucap Mr. Charles. Setelah itu terdengar lagi, Mr. Charles berkata, Jadi Morgan, kamu jangan pernah bermimpi, untuk mengelola perusahaanku, karena saya tidak akan menyerahkan Orion. Pada orang bermuka dua seperti kalian, ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Morgan pun langsung emosi. Terlihat saat itu, Morgan berdiri dari tempat duduknya. Sarah, ayo kita pulang. Tidak ada gunanya, kita berbicara dengan si tua bangka ini. Ingat Charles, jika terjadi apa-apa, jangan pernah meminta bantuan pada kami. Karena mulai hari ini, hubungan persaudaraan kita, putus sampai di sini, ucap Morgan, lalu bergegas meninggalkan ruangan tersebut. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar, Mr. Charles berkata, Hei, bukannya seharusnya saya, yang berbicara seperti itu. Bukankah selama ini, kalian yang selalu datang, untuk meminta bantuan padaku, ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, emosi Morgan kian memuncak. Ingin rasanya, Morgan menghajar kakaknya, namun saat itu, Morgan tak bisa melakukan apa-apa, mengingat puluhan pengawal Mr. Charles, yang selalu siaga. Terlihat saat itu, Morgan dan Sarah terus melanjutkan langkahnya. Di sela langkah mereka terdengar, Sarah berkata, Sayang, apa kamu tidak bisa membujuk kakakmu lagi? Sudahlah, untuk saat ini, kita hanya bisa bersabar. Tapi kamu tidak perlu khawatir, karena umur si tua bangka itu, tidak akan lama lagi, ucap Morgan. Mendengar ucapan itu, Sarah pun berkata, Maksud kamu apa sayang, saya tidak mengerti. Mendengar ucapan itu, Morgan pun kembali berkata, Beberapa waktu lalu, saat si tua bangka itu ke Florida, dokter pribadinya datang ke rumah ini, untuk menyerahkan hasil tes kesehatannya. Dan kebetulan saat itu, saya juga ada di rumah ini. Dan di situ saya baru tahu, kalau ternyata si tua bangka itu, mengidap penyakit kanker. Dan umurnya, paling lama tinggal satu tahun lagi, ucap Morgan, sambil terus melangkahkan kakinya. Mendengar ucapan itu, Sarah pun langsung tersenyum. Sementara, di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, iring-iringan mobil Aditya, yang sedang dalam perjalanan menuju perusahaan Orion. Tiba-tiba, di sela perjalanan itu terdengar, handphone milik Aditya berdering. Tanda ada panggilan masuk, yang ternyata panggilan dari Tuan Smith. Halo Paman ada apa? Ucap Aditya. Iya halo juga Tuan, sahut Tuan Smith. Lalu kembali berkata, Sekarang Tuan ada di mana? Saya sedang dalam perjalanan ke perusahaan, sahut Aditya. Aditya mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, Jangan dulu Tuan, Anda jangan dulu datang, karena di sini banyak wartawan, yang ingin mewawancarai Anda. Sepertinya, ada yang memberi tahukan pada mereka, ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, Udah, kalau soal itu, Paman Smith tenang saja, ucap Aditya, lalu menutup panggilan tersebut. Setelah menutup panggilan itu, Aditya pun berkata pada Pastif, yang tidak lain adalah, sopir pribadi Aditya, sekaligus kepala keamanan, yang bertugas mengawal Aditya. Pastif, nanti turunkan saya agak jauh dari perusahaan, ucap Aditya. Baik Tuan, sahut Pastif. Sementara, di kediaman Mr. Charles. Terlihat saat itu, salah satu pengawal Mr. Charles, kembali datang menghampiri beliau. Tuan, di depan gerbang banyak wartawan, yang ingin menemui Anda. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun bergumam. Ini semua pasti karena ulah Morgan, gumam Mr. Charles, lalu berkata pada si pengawal. Ya sudah, suruh mereka masuk. Baik Tuan, sahut si pengawal, lalu bergegas membukakan gerbang untuk para wartawan. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.